8 tentara Israel tewas dalam insiden paling mengenaskan di jalur Gaza sejak perang dimulai. Mereka terbunuh saat kendaraan lapis baja yang mengangkut personel diledakan oleh militan Hamas. 8 tentara Israel tewas dalam insiden paling mengenaskan di jalur Gaza sejak perang dimulai. Mereka terbunuh saat kendaraan lapis baja yang mengangkut personel diledakan oleh militan Hamas. Peristiwa ini terjadi di daerah Tel Al-Sultan sebelah barat kota Rafah pada Sabtu 16 Juni 2024. Awalnya, Hamas menyerang bulldozer milik pasukan Israel hingga terbakar. Tidak lama kemudian, pasukan Israel lainnya datang untuk memberikan pertolongan kepada awak bulldozer. Namun, kendaraan lapis baja yang mereka tumpangi justru diledakan oleh Hamas. Dikutip dari di Jerusalem Post Militer Israel atau IDF telah merilis nama dan wajah tentara yang tewas. Jurubicara Militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan pihaknya kini masih menyelidiki insiden tersebut. Demikian informasi terkini Shader Lalun. Saksikan terus beragam informasi lainnya. Coba like dan share seluruh akun Serampi News. Selamat datang! Selamat datang! Selamat datang! Selamat datang! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton